selamat menikmati kalau kalian ingin melihat bagaimana cara membuat espresso tonton video sebelumnya oh iya bagi kamu yang belum subscribe ditekan dulu ya tombol subscribe yang pertama adalah bagian bawahnya kecil jadi bulatan yang ada di bagian bawah ini atau diameter kecil ya sehingga ketika kita merumpangkan di atas kompor maka dia harus benar-benar hati-hati karena bisa saja kalau misalkan tidak pas dengan tumbuhan kompor maka bisa terjatuh alat ini misalkan ini kompor nah belman CX kita taruh seperti ini ini dalam kompor sangat lepas sekali ya coba kalau misalkan ini lebih besar diameternya tentu dia akan menopang di atas kompor lebih kuat atau mungkin kompornya lebih kecil dia akan lebih kuat itu yang pertama dan yang kedua adalah untuk menaruh gelas ketika di atas kompor maka kita harus menggunakan kompor yang bagian datarnya bagian kompor di sini itu rata ya nah tapi sayangnya hampir kebanyakan kompor bekas itu di bagian peropang dengan apa namanya ini belman CX nya itu dia sangat berdekatan sekali sehingga kita harus hati-hati nah bisa-bisa nanti kalau kita tidak pas meletakkan gelas di bawah ini tidak rata kompornya bisa-bisa gelasnya terumpah dan yang kedua adalah ya bukan kedua ya dan yang ketiga adalah ini ketika kita membuka kram yang ada di sini ya jalan kita buka maka uap air yang keluar dari sini itu tahan kita akan terkena panasnya uap air yang keluar dari kram ini makanya kita harus hati-hati ketika mengeluarkan espresso dari alat ini pelan-pelan pelan-pelan jangan sampai terlalu terbuka lebar jadi harus pelan-pelan kenapa? karena kalau kita membukanya terlalu cepat bisa-bisa air yang ada di sini akan menyembur menyembur dan berbahaya tentunya ya karena mengeluarkan uap panas yang kedua ketiga selanjutnya adalah kita buka dulu selanjutnya adalah ini guys ini adalah bagian saringan dari alat ini jadi mirip dengan Vietnam Drip kopinya ditaruh di atas ini namun sayangnya pada bagian bawahnya penopang ini dia sangat kecil sehingga kita ketika menaruh kopi di atas saringan ini harus benar-benar hati-hati kalau kopinya kalau kita tidak mau kopinya tumpah karena jatuh misalkan begini kita naruh kopi begini terus jatuh begini nah itu nah triknya kalau misalkan kita tidak ingin jatuh biasanya ini potol lalu saya taruh di atas potol kecil nah kalau begini dia akan tidak tidak akan jatuh dan kekurangan selanjutnya adalah nah masih dengan alat ini kalau kalian melihat orang membuat espresso menggunakan propresso maupun alat mesin kopi yang elektrik dia disini untuk saringannya terdapat gagang terdapat gagang sehingga ketika setelah digunakan ini kan panas panas nah kalau propresso atau mesin elektrik yang merangkan listrik ini gagangnya tinggal dipakai ini untuk mengangkatnya atau kalau misalkan kita mau membuat kopi lagi kita tinggal angkat ini kan gagang misalkan ya angkat lalu kita keluarkan buku kopinya ampas kopinya dan kita taruh lagi dengan buku kopi yang baru nah sayangnya alat ini tidak mempunyai gagang jadi ketika setelah kita menggunakan alat ini kita tidak bisa langsung untuk membukanya pertama karena di dalam alat ini terdapat tekanan kuap yang panas nah kalau misalkan kita membukanya ketika tekanan kuap tinggi bisa-bisa ini bisa terlepak ke atas makanya ketika kita setelah menggunakan alat ini kita tunggu sampai uapnya benar-benar sudah keluar namun setelah uap ini keluar tentu alat yang ini masih panas nah pertanyaannya kalau misalkan kita menggunakan tangan nah tangan kita pasti akan sakit terkena panas ini memanas nah tangan kita akan terkena panas nah kecuali kalau kita misalkan menggunakan sendok begini ya sendok begini ya misalkan ini sendok bisa kita misalkan gunakan sendok lalu gunakan tapi kalau kita menggunakan sendok ini untuk ketika masih panas kita juga tidak bisa mengeluarkan ini untuk membersihkan dari kopi ampas-ampas kopi yang sudah kita pakai nah makanya kalau menurut saya sih alat ini untuk dipakai di kedai kopi kurang cocok karena kita harus menunggu saringan ini betul-betul dingin sehingga kita bisa menggunakannya kembali kekurangan selanjutnya adalah kekurangan selanjutnya adalah bisa lihat ya pada bagian atas ini dia tidak seperti kelas kalau kelas dia kan ini langsung ya dari sisi ini langsung nah sayangnya dia belman sex ini ada semacam apa ya ya seperti inilah seperti yang kalian lihat ini ini agak ada apa sisi ya sisi pada bagian bibir atas alat ini sehingga ketika kita mencuci nya air itu masih ada di dalam sini nah kalau kita mau nuangkan seperti ini dia pasti akan tertahan ya di bagian sini akan tertahan di bagian sini nah makanya saya kurang suka dengan alat ini karena ketika saya habis mencuci ada air di dalam ini air ini masih ada sisa di dalamnya dan mungkin ukuran selanjutnya untuk hasil kremanya selama ini saya belum pernah menggunakan biji kopi yang langsung dihiling ya yang saya menggunakan kupu kopi kupu kopi yang instan tapi tetap menggunakan kopi kopi asli kopi asli ya bukan kopi seset nah dia kremanya menurut saya kurang kremanya kurang itu kekurangan ya untuk kremanya kurang terus nah mungkin selanjutnya kekurangannya adalah untuk pendidikannya ya karena kopi bubuknya berada di atas di atas pembakaran maka mungkin itu akan mempengaruhi rasa yang sangat yang menambah pahit ya menambah pahit ya karena terbakar ya bubuk bubuk yang ada di sini seolah-olah terbang terpanggang dengan al saringan yang terkena panas kopor sehingga mungkin di sini kopinya akan terbakar dan mungkin aromanya akan lebih kuat lebih kuat ya sekian ulasan dari saya kekurangan atau kelemahan dari belman CX ini silakan menjadi pertimbangan bagi kalian apabila kalian ingin membelinya ya lumayan untuk dipakai di rumah tapi kalau kalian pakai untuk perjualan saya kira tadi itu ya karena ini panas jadi kita harus menunggunya sehingga kita bisa melepas saringan ini untuk menuangkan kembali dengan kopi yang baru sekian dari saya jangan lupa like dan subscribe channel infobaca.com sampai bertemu lagi di video yang lainnya terima kasih wassalam